Animesi News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Ahmad Murodi. Koordinator kontras Haris Azhar menyesali lambatnya menerbitan pledoi Freddy Budiman. Atas dasar itu, Haris menilai tindakannya menyebarkan konten pengakuan Freddy Budiman terkait keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkotika sebagai tindakan yang benar. Haris Azhar dilaporkan ke polisi atas uduhan pencemaran nama baik sejak menyebarkan konten pengakuan Freddy Budiman terkait keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkotika. Haris mengungkapkan tindakannya tersebut ia lakukan karena tidak menemukan pledoi Freddy pada tahun 2015. Haris mengedarkan pengakuan Freddy ke jejaring sosial karena khawatir informasi Freddy tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Seandainya saya waktu mencari pledoi itu pada tahun 2015, artinya saya dan teman-teman di kontras ada penugasan. Kita cari pledoi-nya dan pledoi-nya didapat dan kita bisa baca, mungkin kesimpulannya saya berbeda hari ini. Itu mungkin bisa membuat saya untuk tidak menyebarkan itu. Karena sudah ada nama-nama itu. Iya, tapi kan ternyata pledoi itu atau putusan terhadap Freddy, dia baru ada kemarin, berapa hari lalu. Jadi untuk membuktikan bahwa, oh ternyata tidak ada itu dalam pledoi tersebut, nama-nama, seandainya saya dapat dari waktu itu, ya kan? Tapi kan saya tidak dapat.